RMA FC VS Persib Bandung Dijadwalkan akan dikelar pada Minggu 11 September 2022 mendatang Kini tantangan berat sudah menanti Luis Mila Laga kontra RMA FC bukanlah laga ringan Apalagi si Ngoedan sedang dalam motivasi tinggi untuk bangkit Sebetulnya nasib RMA FC dan Persib Bandung Di Bandung tidak jauh berbeda Kedua tim ini masih terseok-seok di papan tengah kelas main Liga 1 2022-2023 Menjelang laga RMA FC VS Persib Bandung Mau Bandung mendapat kabar buruk sekaligus kabar gembira Skuad tasuan Luis Mila itu harus kehilangan satu pemain penting Ia pun terancam absen di laga kontra RMA FC Pemain tersebut adalah Riki Kambuaya Riki Kambuaya hampir dipastikan absen pada laga kontra RMA FC pekan ke-9 Di landang Persib Bandung Riki Kambuaya mengalami cedera pada laga pekan ke-8 Liga 1 2022-2023 Saat melawan Ransu Santara FC pada minggu 4 September Dalam pertandingan krusial ini Kambuaya menjelaskan jika dia masih mengalami cedera Dia menegaskan jika saat ini masih menjalani pemulihan dan berharap bisa segera pulih dan bisa bermain melawan tim Singoedan Ada sedikit bengkak di pergelangan kaki Tetapi saya pikir itu tidak menjadi masalah berat Saya berharap segera pulih dan bergabung bersama tim untuk menatap pertandingan selanjutnya Ucap Kambuaya Di sisi lain Persib Bandung juga mendapat kabar gembira jelang laga kontra RMA FC Mau Bandung kedatangan sosok baru rekrutan Luis Mila Sosok baru yang datang ini bukanlah kaleng-kaleng Ia pernah berseragam salah satu klub liga Inggris West Ham United Ia adalah Manuel Kaskalana Sosok yang akrab di sapa Manu ini direkrut Luis Mila sebagai asistennya Ini Manu sudah tiba di kota Bandung dan akan memulai petualangannya di Liga Indonesia dalam beberapa waktu ke depan Melahasir tribun jabar.id dalam gari sepak bolanya Manuel Kaskalana lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pelatih ketimbang pemain Manuel pernah menjadi bagian dari Lazarusas CL pada 2007 Selain sebagai pemain, Manuel Kaskalana juga sudah memulai karir kepelatihannya dengan menangani kategori junior di klub yang sama Kemudian pada tahun 2010, Manuel Kaskalana pindah ke Inggris untuk melanjutkan studinya Di Inggris, Manuel Kaskalana juga bergabung bersama tim West Ham United U16 Dari Inggris, Manu kembali lagi ke kampung halamannya di Madrid Saat kepulangannya itu, Manuel Kaskalana menjadi bagian dari salah satu klub besar di Madrid yakni Atletico Madrid Manuel menjadi kepala persiapan fisik atau setara pelatih fisik di Akademi Atletico Madrid Di saat yang bersamaan, Manuel Kaskalana juga menjadi pelatih tim anak-anak Rayo Majadah Honda CF Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.